Menjadi artis tenar, kadang tak lepas dari godaan pria hidung belang. Ini dialami sejumlah artis mulai Ariel Tatum, Luna Maya, Cita Citata, Soimah sampai Rahel Florencia. Seperti baru-baru ini, Ariel Tatum mengaku sering ditawar oleh pria hidung belang. Ariel Tatum bahkan pernah ditawar dengan bayaran fantastis. Dia mengakui hal tersebut saat menjadi bintang tamu di video yang dibawakan oleh Gading Martin. Ada nggak sih yang nyoba menawar? Tanya Gading Martin di Youtube VB Indonesia, Minggu, tanggal 27 Juni 2021. Buahnya ak, jawab Ariel Tatum tertawa. Bahkan ada momen di mana orang langsung menanyakan harga Ariel tanpa basa-basi lagi. Ia pun sempat dibuat terkejut dengan nominal uang yang ditawarkan kepadanya. Manajer aku udah bilang, nggak bisa. Ariel nggak nerima kayak gini. Terus dia kayak langsung, gimana kalau segini? Dan dia mencantumkan angka yang besar banget. Ungkap Ariel Tatum. Kita kayak ngakak banget. Itu gede banget nominalnya kak. Tambahnya seraya tertawa. Ariel mengaku selalu menolak tawaran tersebut karena memang bukan itu yang ia cari. Ariel tuh nggak butuh duit guys, kata Gading Martin. Nggak gitu kak, cuma dari kecil bukan itu jalur yang aku ambil, jelas Ariel Tatum. Selain Ariel Tatum, ini sejumlah artis yang juga pernah ditawar pria hidung belang. Siapa saja mereka, ini daftarnya. 1. Luna Maya Luna Maya mengaku menerima tawaran untuk menemani seseorang pergi ke luar negeri dengan bayaran fantastis. Sebenarnya ini berhubungan dengan beberapa tahun lalu ya. Ada kejadian daftar nama-nama artis yang ikutan prostitusi online gitu. Ada inisial LM, orang-orang langsung itu pasti Luna Maya. Itu udah aku klarifikasi nggak seperti itu. Tapi namanya orang. Mau percaya mau nggak, aku nggak bisa maksa. Ungkap Luna. Namun yang kemudian membuat Luna Maya naik pitam. Kala dirinya diminta menemani seseorang itu pergi ke luar negeri selama 3 hari dengan bayaran 200 juta per hari. 2. Soimah Soimah juga pernah bercerita pengalaman ditawar oleh pria hidung belang. Soimah mengaku kala itu dirinya mengisi acara di Kalimantan. Saat itu juga ia ditawar oleh seorang pengusaha untuk berkencan. Tawaran itu seharga 50 juta, setelah manggung. Namun langsung ditolaknya, hingga sang pengusaha menaikkan harga tawarnya. Dia naikkan tawaran jadi 250 juta, lalu ditolak lagi. Dia naikin lagi sampai 1 miliar. Tetap saya tolak, ungkap Soimah. 3. Cita Citata Cita Citata juga berkisah tentang pengalamannya ditawar oleh pria hidung belang. Sang pedang dud mengaku diajak kencan oleh pengusaha Malaysia. Aku pernah sampai mau dibeliin mobil BMW harga 5 miliar waktu itu, kata Cita Citata. Cita Citata pun menolak tawaran tersebut. Ia juga bingung kenapa sang pengusaha menawar dirinya untuk berkencan. 4. Rahel Florencia Rahel Florencia merupakan selebgram yang menyukai hal tentang Jepang atau dikenal juga sebagai Wigu. Rahel Florencia belak-belakan mengaku kerap digoda selebritas Indonesia. Ajakan dan modus kerap diterima wanita kelahiran Cianjur yang seksi tersebut. Ada sih lumayan banyak apalagi aku mulai naik. Banyak yang very fit tuh. Centang biru mulai flirting ngajakin apa. Jawab story kayak dikasih emot-emot. Guah gemas banget. Cantik banget. Ujar Rahel dalam video. Rahel Florencia mengaku pernah ditawar menemani ke Bali oleh seseorang. Darah 20 tahun itu sampai diimingi uang 2 miliar untuk hal tersebut. Waduh banyak banget. Kayak dia ngirim pakai akun palsu. Aku ke Bali nih dalam 10 hari. Mau gak kamu nemenin aku nanti aku bayar 150 ribu dolar. Gitu. Tutur Rahel. Gitu. 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 Terima kasih.